Halo Sobat Prestasi, selamat datang kembali di sesi Enrichment bersama aku, Zaki Noval, di Cluster Poster. Sesuai judul yang udah tertera di sini, kita bakal bahas nih seputar Poster for Competition, di mana teman-teman nanti akan belajar gimana sih caranya berprestasi lewat jalur berkompetisi di ajang poster, baik itu nasional, kampus, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan nama aku Zaki Noval, aku juga merupakan alumni IPB, baru lulus tahun kemarin, dan sekarang kebetulan bekerja di kredit analis, sebagai kredit analis di corporate banking di salah satu perbankan di Indonesia. Namun, pekerjaanku saat ini mungkin memang tidak relevan dengan apa yang bakal aku sampaikan, tapi beberapa pengalaman aku pada saat kuliah, yaitu mengikuti lomba poster, mikroblog, dan lain sebagainya, lah yang membawa aku bisa sedikit membagikan pengalamanku selama kuliah kemarin terkait poster ini. Nah, mungkin aku bakal disclaimer dulu bahwa materi ini nggak bakal lama-lama, mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit, karena pada penerapannya nanti, teman-teman pasti bisa dan paham terkait materi yang bakal aku bawain. Tapi, mungkin untuk menerapkan skill teknisnya, itu mungkin butuh waktu lama begitu, butuh latihan yang banyak, butuh jam terdebang yang banyak, sehingga di enrichment session kali ini, aku nggak berharap teman-teman bakal langsung bisa poster dengan mudahnya begitu. Tapi, di sesi enrichment kali ini, aku lebih ke menawarkan adanya relasi, teman-teman, ayo kita bikin komunitas, maksudnya adalah kalau misalkan teman-teman ada kesulitan, atau ada yang ingin dikonsultasikan terkait perlombaan poster, bisa banget hubungi aku di berbagai sosial media, bisa lewat Instagram, LinkedIn, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman boleh tanya aja. Selain itu, karena memang poster ini sifatnya kita harus belajar lama dulu nih, baru bisa jago, aku harap teman-teman dari materi ini sedikit tergugah lah untuk belajar poster lebih dalam lagi, karena sebenarnya berprestasi lewat jago poster itu sangat menarik kok. Banyak juga benefitnya, banyak juga orang yang mencari soal skill ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelum itu, aku mungkin bakal menunjukkan beberapa portofolioku selama kuliah, maksudnya selama mengikuti perlombaan, dan lain sebagainya, agar teman-teman punya gambaran, ke depannya, atau punya referensi, ke depannya aku kalau misalkan bikin suatu karya, itu akan mencontoh kemana begitu. Nah, di sini aku ada tiga poster yang menurutku masterpiece aku. Nah, ini tiga poster yang aku buat untuk ajang PIMNAS, dan tiga-tiganya juga mendapatkan medali. Dan teman-teman mungkin aku nggak menjanjikan teman-teman setelah enrichment session ini bakal bisa membuat poster kayak gini. Nggak. Tapi ya itu lebih ke aku ingin membuka lawasan teman-teman soal poster. Oh, poster tuh kayak gini. Cara bikinnya kayak begini. Aku harus paham ini, dan lain sebagainya. Dan, yang tadi aku bilang, sesi konsultasi bersama aku misalkan lewat DM, atau sosial media yang lainnya. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan di tengah jalan, di tengah-tengah membuat poster, atau membuat karya yang lain, teman-teman punya kesulitan, boleh setaku, atau boleh hubungi aku di sosial media terkait aku. Oke, selanjutnya ini ada, masih poster juga, tapi untuk kompetisi yang lain, ini aku juga buat. Di sini ada penghargaannya juga. Kemudian ini juga masih poster, karena memang spesiality aku di poster. Dan aku juga pernah bekerja di IPB prestasi. Kalau teman-teman tahu, aku pernah jadi sosial media desainernya. Terus, ini juga beberapa portfolio aku. Ini mikroblok yang pernah aku ikuti perlombaannya. Ini juga slide presentasi yang aku buat untuk IPB prestasi. Ini untuk, sama juga presentasi untuk IPB prestasi. Nah, ini standing banner. Kalau misalkan teman-teman ada di pamerannya IPB prestasi, dan melihat standing banner ini, itu merupakan portfolio aku juga. Pas kerja di sana. Nah, mungkin langsung masuk ke materinya. Dan di sini, aku nyantumin materinya itu relatif sedikit ya. Hanya lima yang perlu teman-teman ketahui untuk membuat poster gitu. Sebagai jalan pembuka, atau pemahaman awal terkait pembuatan poster itu kayak gimana sih? Kayak gitu. Nah, yang pertama, ada what color is the sky? Atau di sini, aku lebih pengen banyak bahas terkait warna. Penggunaan warna. Karena warna itu merupakan salah satu yang paling basic dalam membuat poster. Nah, teman-teman, dalam memilih warna, atau dalam menentukan warna yang ingin digunakan dalam pembuatan poster, itu ada tekniknya, atau ada teorinya. Gak sembarangan. Nah, sebenarnya, kalau misalkan teman-teman udah jago, mungkin aku juga belum sampai ke tahap itu, aku juga masih pakai yang namanya color theory. Dimana, di sini ada beberapa cara pemilihan warna yang sudah menjadi semacam standar, atau semacam guide lah ya. Guide untuk pemula nih, untuk kita gitu. Bahwa kombinasi-kombinasi warna ini tuh memang sudah sesuai gitu. Nah, misalkan ada monochromatic. Monochromatic itu merupakan warna-warna yang terdiri dari satu warna saja. Misalkan warna merah. Nah, tapi merahnya ini ada yang merah terang, ada yang merah tua, ada yang merah kecoklatan, dan lain sebagainya. Tapi tetap satu warna, yaitu merah. Dan contoh lain mungkin complementary. Yaitu warna yang saling berseberangan. Antara satu dengan yang lainnya di color palette. Di color palette yang bulat ini. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau mendesain poster berwarna merah, pairing warnanya itu harusnya berwarna hijau gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau warna hijau, kayak gimana gitu. Aku pengen warna lain. Ya tenang, ada metode pemilihan warna yang lain. Misalnya triad. Nah, kalau triad, kalau teman-teman tadi udah milih warna merah yang dominan, teman-teman bisa milih warna kuning sama warna biru. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan mau milih warna berdasarkan color theory. Nah, penerapannya itu disini aku udah ada contoh nih. Yaitu di salah satu desain lanyard. Disini aku ngambil warna hijau sama kuning gitu ya. Hijau sama kuning. Nah, yang mana, contoh mana yang aku ambil dari ke-6 pola penarikan warna ini. Color theory ini gitu. Nah, sebenarnya kalau secara sekilas, nggak ada tuh yang menunjukkan kalau ini tuh warna tergolong metode yang, salah satu metode yang ada di slide ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan dilihat teman-teman, disini ada warna hijau, hijau, mungkin hijaunya agak kebiruan gitu ya. Hijau kebiruan, kemudian hijau dan kuning gitu. Nah, aku sebenarnya ini pakai metode analogus, dimana tiga warna yang saling berdempetan itu aku pilih, kemudian aku kembangkan warnanya. Nah, dari analogus ini, aku kembangin lagi nih. Jadi, aku kembangin lagi menggunakan metode monochromatic, dimana dari sini aku pilih yang warna tuanya, disini dipilih yang warna mudanya, disini ada yang lebih kontras, ada yang lebih pucat, dan lain sebagainya. Dan disini bisa dikembangkan lagi nih. Nah, ini kan kita punya biru. Disini warna biru, orange, dan disini merah. Nah, itu merupakan salah satu metode pemilihan warna yang bernama triad. Seperti itu, teman-teman. Dalam menggabungkan berbagai unsur warna untuk digunakan di poster kita. Sebenarnya, penggunaan warna metode color theory ini nggak cuma bisa diterapin di pembuatan poster aja. Tapi, teman-teman, bisa pakai di berbagai kondisi. Kayak misalkan milih outfit lah, milih dekor kamar yang cocok lah, dan lain sebagainya. Itu pakai color theory. Nah, selain warna, dalam pembuatan poster, itu teman-teman harus memperhatikan apa yang menjadi center of attention dari poster teman-teman. Karena, faktanya, kamu tuh cuma punya 8 detik nih untuk menarik perhatian audiens. Kalau audiens dalam 8 detik itu nggak tertarik sama poster kamu, itu udah auto-skip. audiens tuh auto-membaca poster yang lain aja gitu. Nah, gimana caranya supaya ada hook? Di sini aku bilangnya hook ya. Karena, yang hal yang menarik gitu, yang bisa langsung menarik perhatian audiens gitu. Nah, di sini, sebelum bahas hook, aku ada kasih beberapa terms atau istilah dalam desain grafis. yang basic-basicnya. Yang pertama ada typography, contrast, emphasis, color, dan lain sebagainya. Oke, typography itu simple. Sebenernya, tulisan. Ada tulisan yang besar, ada tulisan yang kecil, kemudian jenis font. Jangan sampai pakai lebih dari 3 jenis font. Misalkan, Calibri, sama Times New Romance. Yaudah, 2 itu aja gitu. Tapi, jangan sampai lebih dari 2 gitu. Kontras. Nah, kontras itu kontras itu perbedaan warna yang mencolok lah gitu simpelnya. Di sini ada warna putih yang terang, dan di belakangnya ini ada warna hitam, yang gelap gitu. Kemudian ada emphasis atau penekanan, di mana objek-objek sekitarnya itu dibuat lebih tersamarkan, lebih tersamarkan, dan objek yang ingin ditonjolkan, itu justru dibikin lebih menonjol lah gitu. Nah, kemudian ada warna yang sudah kita bahas tadi. Di sini ada ukuran, di mana kalau misalkan teman-teman menyimpan suatu objek lebih besar di sekeliling objek yang lebih kecil, maka objek teman-teman itu bakal lebih terlihat. Kemudian ada balance, ada simetri, nanti ini kita bahas di belakang, ada bentuk, dan ada harmoni. Aku rasa dari kata-katanya aja itu udah menggambarkan banget ya teman-teman. Nah, dalam pembuatan poster, teman-teman gak bisa nih 100% pakai satu elemen aja. Teman-teman harus meracik sendiri. Gimana caranya menggabungkan setiap elemen supaya elemen-elemen ini membentuk satu kesatuan poster yang bisa menarik perhatian dari audiens. Nah, di sini aku kasih contoh itu ada typography-nya 30%, contrast-nya 30%, emphasis-nya 20%, color-nya 20%, itu maksudnya apa? Nah, itu adalah maksudnya sebenarnya. Nah, misal ini ada kalau misalkan teman-teman melihat poster, itu kan teman-teman kecenderungan untuk melihat dari paling atas. nah, itu merupakan salah satu teknik emphasis dimana itu aku buat lebih menonjol gitu. Biar orang-orang itu pertama kali melihat posterku itu gak melihat kemana-mana dulu gitu. tapi langsung melihat ke judul yang besar yang kontras yang warnanya dibuat beda sama background-nya gitu. Di sini juga ada unsur typography dimana aku membuat judulnya itu unik gitu. Punya jenis form yang unik sehingga orang-orang itu ketika baca itu langsung tertuju ke sana gitu. Nah, dari sini dari udah kita udah dapet nih perhatian audience. Nah, jangan sampai perhatian audience terhadap poster kita itu malah buyar lagi. Nah, setelah mendapatkan perhatian audience maka lanjut ke apa namanya tahap selanjutnya yaitu hirarki. Di sini aku kasih contohnya itu the way you look at me. Nah, maksudnya adalah bagaimana apa ya treat yang diberikan oleh kamu nih sang pembuat poster kepada audience. Jadi tuh kalau misalkan udah dapet nih hooknya yaudah audience-nya udah baca nih judulnya gitu ya terus audience suruh kemana matanya tuh suruh baca dari mana kemana gitu Nah, disinilah hirarki berperan dimana teman-teman harus bisa menggait mata audience agar membaca sesuai alur yang teman-teman inginkan. Nah, disini aku contohnya punya ada 4 contoh dan 4 pola yang pola baca yang umum digunakan. Yang pertama ini dari atas ke bawah kemudian ke atas lagi terus ke bawah. Nah, disini cara aku nge guide-nya adalah pertama aku pasang hook yang udah aku jelasin tadi dengan cara membuat judul yang lebih yang besar dengan kata-kata yang bikin penasaran dengan warna yang kontras dan dengan apa namanya ya dengan emphasis yang sangat-sangat terlihat begitu ya dari sini aku kotakin sendiri gitu nah, itu udah ada petuh hooknya nah, selanjutnya aku tuh pengen audience baca dari sini terus ke atas terus ke bawah nah, simpelnya aku cuma bikin by numbering aja satu dua tiga empat dan seterusnya gitu jadi dengan kayak gini aku udah dapet hook dan udah bisa nge-guide audience untuk membaca posterku dari awal sampai akhir nah tapi gimana caranya kalau misalkan nggak pakai angka nggak pakai numbering kayak gini nah, ini contohnya ada kayak gini nih teman-teman bisa menggunakan sekat-sekat yang sekiranya bisa auto apa ya mengklasifikasikan konten-konten yang ada di posternya kayak misalkan oh ini adalah judul oh ini adalah judul atau description ini adalah gambar dan lain sebagainya nanti dengan adanya pengelompokan tersebut secara nggak langsung audience itu udah tergait nih matanya dari seolah-olah kamu tuh memberikan perintah kalau oh audience kamu harus baca dari kiri ke kanan misalkan dari atas ke bawah dan lain sebagainya kayak gitu nah setelah teman-teman udah dapet hooknya teman-teman udah bisa mengarahkan mata pembaca selanjutnya adalah bagaimana teman-teman menghias atau apa ya menyelaraskan gitu desain teman-teman supaya enak dipandang nah disini aku bawain simetrik apa namanya elemen simetris dalam mendesain elemen simetris ini sebenarnya sangat-sangat mudah untuk diterapkan dimana desain yang simetris atau poster yang simetris itu kecenderungan memiliki hasil yang relatif bagus karena secara dilihat dari kiri dan kanan itu enak gitu dilihat nah kayak misalkan disini aku punya contoh ini poster yang aku buat untuk mahasiswa berprestasi dimana aku menggunakan elemen simetris nah elemen simetris yang aku pakai itu gak cuma satu aja nah jadi elemen simetrisnya itu ada di beberapa tempat kayak misalnya ini aku buat sama dengan ini terus alurnya juga ini seperti agak melengkung ini juga agak melengkung nah itu yang pertama nah yang kedua disini ada di bagian kopnya nih kopnya ini aku buat simetris tapi agak sedikit diputar gitu agak rotet gitu nah disini ada apa namanya benang-benang dan lain sebagainya yang aku tata sedemikian rupa sehingga lebih simetris lebih terlihat simetris gitu dan elemen-elemen simetris lain itu ditemukan di berbagai hal kayak misalkan penempatan bonekanya kemudian penempatan kotak-kotak penjelasannya kemudian dari backgroundnya nih ada yang biru merah pink dan kuning itu kalau misalkan teman-teman tarik garis kesini itu kalau dilipat itu saling bertemu atau saling apa ya istilahnya tercermin atau saling simetris makanya kalau teman-teman punya poster yang simetris itu relatif kecenderungannya itu udah pasti bagus kayak gitu itu salah satu tips juga dalam pembuatan poster nah selanjutnya itu ada emphasis atau penekanan selain ada tadi ada simetris ada warna ada apa lagi tadi teman-teman juga harus bisa menekankan poin apa yang pengen ditonjolkan dari sebuah desain kalian disini aku memang contohinnya itu bukan poster tapi lebih ke slide yang berisi 3 HP dimana disini aku yang tengah itu aku gedein sendiri gitu nah alasannya sebenarnya selain untuk simetris itu aku ingin menonjolkan bahwa sebaiknya kepada para audiens untuk melihat desain yang tengah terlebih dahulu gitu karena desain-desain yang ada di tengah itu relatif bagus menurutku makanya aku pengen melakukan apa ya membuat penekanan nih dalam desain ini supaya audiens itu melihat fokus ke yang tengah dulu baru ke kiri dan kanan nah kurang lebih mungkin materinya itu seperti itu saja karena seperti yang aku bilang materi ini mungkin gak menuntun teman-teman untuk langsung bisa juara poster di tingkat internasional di tingkat nasional dan lain sebagainya enggak karena aku aku sendiri ngerasain banget perjalanan membuat poster yang darinya dari awalnya gak bisa sama sekali tapi aku merangkak mencoba belajar lagi belajar terus mohon maaf maksudnya belajar terus sampai akhirnya aku bisa membuat poster yang menurutku bagus nah sebelum-sebelum ini aku juga aku sering banget ngerasain kalau kalau misalkan ngeliat karya karya lama itu kok kayak aduh kok jelek banget ya gitu tapi ya itu wajar itu tandanya teman-teman udah berkembang gitu dalam artian teman-teman udah punya selera seni yang tinggi gitu dan karena materinya sudah habis seperti yang aku bilang di awal tadi ayo kita buat semacam apa ya sharing lewat sosial mediaku dz.akayana uval teman-teman bisa type aja lewat instagram atau link in itu sama aja send connection boleh follow-up boleh nanti aku fallback dan disitu teman-teman bisa tanya-tanya sama aku nanti aku jawab kalau misalkan ada waktu luang dan jangan ragu buat tanya jangan ragu buat terus mencoba di berprestasi di dalam pembuatan poster ini karena sekali lagi menurutku nggak ada ruginya untuk berprestasi dari poster lomba poster terutama di era digital ini banyak banget kebutuhan yang butuh skill desain grafis nggak cuma poster skill-skill ini juga bisa kalian terapkan di skill presentasi pembuatan slide mikroblok dan lain sebagainya yang bisa menambah mungkin side job karena aku juga dulu side job dan itu bisa menambah penghasilan teman-teman semua akhir kata terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir dari aku cukup sekian terima kasih banyak dan sampai jumpa selamat menikmati